Kompas Bisnis kembali ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara hari ini kita akan bahas bagaimana kemudian ekspektasi konsumen terhadap ekonomi saat ini. Nah sebetulnya 6 bulan ke depan ini masyarakat masih optimis memandang ekonomi. Tetapi kadar optimisnya saja yang berkurang. Menurut survei terbaru Bank Indonesia, masyarakat ini akan kesulitan dalam hal penghasilan, kemudian mencari lapangan pekerjaan, dan menjalankan dunia usaha. Nah paparan data setelah ini saudara merupakan survei bulanan Bank Indonesia untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini. Survei ini dilakukan terhadap 4.600 rumah tangga di 18 kota. Nah kita akan lihat data pertama. Nah ini merupakan ekspektasi terhadap penghasilan selama 6 bulan ke depan. Dari Mei 2024 kita lihat ini ada di level 139. Tapi kalau kita bandingkan di bulan sebelumnya, bulan April 2024 levelnya ada di 140,6. Artinya ini ada penurunan saudara. Indeks ekspektasi penghasilan ini menurun lumayan drastis. Bisa juga diartikan optimisme masyarakat atas penghasilan mereka memang menurun. Sebetulnya ekspektasi penghasilan yang menurun juga sudah diperlihatkan oleh angka inflasi yang melandai beberapa bulan ini. Kalau kita ambil contoh di saat momen-momen bulan puasa kemudian juga momen lebaran kita lihat bagaimana kemudian kondisi di pasar begitu bagaimana kemudian konsumen atau masyarakat ini membeli atau bertransaksi jual-beli bahan pangan. Nah waktu momen bulan puasa ataupun juga lebaran harga jual satu ikat kangkung ini 5.000 rupiah. Tetapi beberapa bulan ke depan pedagang menghitung satu ikat kangkung harganya turun jadi 3.000. Nah sekarang kebayangkan hitungannya sama-sama satu ikat kangkung pas lebaran 5.000 tapi beberapa bulan ke depan atau setelah lebaran ini jadi 3.000. Artinya berkurang juga dong penghasilan pedagangnya apalagi sih kira-kira nih yang menurun. Kita akan lihat data berikutnya. Selanjutnya ini ekspektasi ketersediaan lapangan pekerjaan. Setelah kami lihat data dari atau yang bersumpah dari Bank Indonesia di 3 bulan terakhir ini juga ternyata menurun saudara. Nah di April ada di level 134,8 lalu di bulan Mei ini di level 134,5. Ada penurunan tapi sebetulnya kalau kita lihat di 3 bulan terakhir ini atau dibandingkan dari bulan Mei ke bulan Maret sebetulnya bulan Mei ini tidak lebih rendah, tidak lebih menurun dibandingkan dengan bulan Maret begitu. Nah jadi survei Mei ini menunjukkan 6 bulan ke depan masyarakat ini memperkirakan bahwa cari kerja ini akan makin susah. Kita coba bahas contoh lagi misalnya nih di sektor manufaktur. Ingat kan ada PT atau pabrik sepatu bata. Nah bulan lalu ini mengumumkan menutup pabrik di Indonesia dan melakukan PHK. Gerai bata saat ini hanya mengandalkan produk impor dan ternyata PHK ini masih terjadi sampai sekarang. Yang terbaru saudara contoh lain ini asosiasi pertekstilan Indonesia atau API ini menyatakan kalau saat ini sudah pasrah terhadap PHK 13.800 buruh di 10 pabrik. PHK ini tentu jadi sinyal bahwa cari kerja di masa yang akan datang ini akan makin susah. Nah ini juga bisa jadi momen refleksi bagi kita, bagi saya, bagi Anda yang sudah punya pekerjaan. Meskipun sulit, banyak tantangannya tapi kalau kita masih punya pekerjaan tentu harus dihargai baik-baik selama masih memiliki pekerjaan. Nah kita lihat lagi data selanjutnya yang merupakan indikator penting ekonomi yaitu kegiatan usaha. Nah ini data di 3 bulan terakhir. Kita lihat saudara begitu pula dengan ekspektasi kegiatan usaha ini ada penurunan. Di bulan Mei 2024 ada di level 131,6 dan kalau kita lihat di bulan sebelumnya, bulan April ini ada di level 132,6. Tentu ini ada penurunan yang lumayan drastis begitu ya. Nah gak mungkin dong kalau pabrik ini ataupun juga perusahaan kondisinya lagi baik-baik saja tapi memphk karyawannya tentu gak mungkin dong. Nah saat ini penjualan ini kan masih jalan misalnya, pesanan masih ada lalu ngapain phk? Tapi kan ternyata realitanya atau kondisi nyatanya di dunia usaha ya sama aja dengan pencari kerja. Optimis ini tapi juga gak baik-baik aja. Jadi sebetulnya saling terkait saudara dengan data sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan masyarakat akan makin sulit cari pekerjaan, dunia usahanya pun akan ataupun juga ini dalam kondisi kesulitan dalam beroperasi. Garis merahnya sama, dari tiap data tadi kira-kira apa sih yang menyebabkan ekspektasi penghasilan turun, kemudian pekerjaan juga makin sulit dicari, lalu dunia usaha juga yang gak baik-baik aja. Nah nanti kita akan tanyakan ke ekonom benar gak sih ini karena daya beli? Tapi sebelum itu kita akan lihat ke penjelasan Bank Indonesia terlebih dahulu. Ini penjelasan dari asisten gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono yang menyatakan bahwa survei konsumen Bank Indonesia pada Mei 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen atau IKK Mei 2024 sebesar 125,2 dan berada dalam level optimis atau di atas 100. Nah jadi memang kata kuncinya indeks masih di atas 100. Selama masih di atas 100 artinya masih optimis. Tapi yang digaris bawahi atau bisa kita ambil kesimpulan tadi kadar optimismenya aja yang berbeda apakah naik atau turun.